Intro Sejumlah siswa dan guru SNK Negeri 5 Loks Mawih kunjungi studio penyiaran Puja TV Aceh dalam kegiatan kunjungan industri dan studi tour. Ini pun para peserta diterima langsung oleh CEO dan Direktur Puja TV Aceh, Jamaludin. Para siswa juga diajak melihat langsung studio Puja TV Aceh yang berada di pinggiran kota Banda Aceh untuk mengetahui bagaimana proses suatu acara diproduksi. Mulai dari awal hingga siap untuk ditayangkan ke jaringan TV kabel yang tersebar di sembilan kabupaten kota di Aceh. Dalam kunjungan tersebut, para siswa juga bisa bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait beberapa materi pelajaran instalasi jaringan di sekolah dan penerapannya di lapangan kerja seperti di Puja TV. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan Rahmi berharap kedepannya Puja TV bisa bekerja sama dengan SMK Negeri 5 Loks Mawih untuk bersedia memberikan pelatihan bagi siswa di sekolah tersebut agar siswa siap masuk ke dunia kerja selepas tamat nanti. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali kepada pihak Puja TV Aceh yang telah menjemput baik kedatangan kami terkait dengan kunjungan industri. Dengan adanya problem ini, kami merasa bahwa anak-anak didi kami dapat memperkaya lagi kasaran keingmuannya terkait tentang kejuruan mereka. Insya Allah kedepannya kita berharap akan ada kerjasama yang lebih baik lagi di mana mungkin pihak Puja TV bisa mendatangkan instruktur yang bisa memberikan pengetahuan kepada para siswa-siswi kami di SMK Negeri 5 Loks Mawih. Puja TV, oke. Sementara itu, Direktur Puja TV Aceh dan juga CEO Puja Grup Jamaluddin berharap agar informasi dan ilmu yang didapatkan bisa mendorong para siswa untuk bisa kreatif dan inovatif dalam bidang penyiaran. Dan Puja TV Aceh tetap akan selalu mendukung sektor pendidikan di Aceh agar lebih baik ke depannya. Hari ini kita menerima kunjungan dari siswa SMK 5 Loks Mawih yang mereka mungkin ke sini untuk melihat dan mendapatkan informasi atau ilmu tambahan tentang bagaimana proses sebuah pembuatan kegiatan atau video di media ini. Nah harapan saya mungkin ilmu yang sudah diberikan atau didapatkan di sini itu bisa mereka jadikan motivasi bagi mereka ya ke depannya dan juga itu bisa menambah kazanah dari keilmuan mereka lagi. Dan insya Allah itu juga bisa bermanfaat dari kami, Puja TV yang juga kita peduli dengan dunia pendidikan tentunya untuk meningkatkan atau menambah keilmuan untuk generasi-generasi bangsa ke depannya. Setelah melakukan kunjungan ke Puja TV, para peserta kunjungan industri ini akan melakukan kunjungan ke UIN Arraniri dan beberapa lokasi lainnya, termasuk museum tsunami di pusat kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.